Pemirsa Puncak Karya di Pura Agung Besaki dilaksanakan bertepatan dengan Purnama Kedasa yang tahun ini bersamaan dengan Hari Raya Tumpak Landep, Sanicara Kliwon Wuku Landep. Pada Puncak Karya, umat Hindu tangkil ke Pura untuk mengaturan bakti. Rangkaian karya di Pura Besaki telah dilaksanakan sejak beberapa hari lalu. Beberapa prosesi seperti tawur dan melasti telah dilaksanakan. Pada Purnama Kedasa, Sanicara Kliwon Wuku Landep yang juga bertepatan dengan Hari Tumpak Landep, dilaksanakan puncak karya di Pura Besaki yakni upacara ide Betaro Turun Kabeh. Menurut Pemangku Pura Besaki, Gusti Mangkujana, puncak karya ini diawali upacara pakeling yang dilanjutkan dengan pemujaan di Catur Lawa, Penataran Agung, Ambal-Ambal, dan Pengrajang Karya. Selanjutnya dilaksanakan persembahyangan bersama di Ajeng Padma III. Ada yang khusus pada pelaksanaan puncak karya kali ini yakni dilaksanakannya pemujaan kepada Yanggiri Toh Langkir terkait kondisi Gunung Agung dengan harapan mendapatkan keselamatan dan kerahayuan jakat. Sebagai wujud dari anugerah kepada ide Betaro, dilaksanakan upacara Pasupati Benang Sangedatu. Ada pun prosesi yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu pertama pada pagi hari dilaksanakan upacara upacara yang disebut dengan upacara pekeling. Upacara pekeling ini dilaksanakan di seluruh Pura Agung Besaki, Sekup Pura Agung Besaki. Setelah dilaksanakan upacara pekeling, kemudian dilanjutkan dengan upacara pemujaan yang dilaksanakan di Catur Lawa. Setelah itu, lanjut dilaksanakan pemujaan selinggih di Pura Penataran Agung, termasuk juga pemujaan selinggih di Amal-Amal, pemujaan selinggih di Pengemit Karya dan Pengraja Karya. Ada pun hal yang khusus, jadi pada saat ini kita juga persembahkan pekeling yang khusus pemujaan kepada ide Betaro di Gunung Agung yang giri telangkir, yang nanti akan dilaksanakan serangkaian dengan upacara turun KB ini. Semoga apa yang menjadi harapan istilahnya kita pinunas, kita kepada ide Betaro dapat beliau anugerahkan keselamatan, kerahayuan terhadap alam dan isi alam, serta keselamatan kita bersama. Selanjutnya dilaksanakan upacara ide Betaro Tedun ke Peselang dari Pesamuan Agung. Prosesi ini dipuput oleh dua sulinggih yang dilanjutkan, murudaksina tiga kali dan ide Betaro yang melinggih di Pura Agung Besaki, munggah ke Peselang. Upacara diiringi dengan tarian rejang dan tari topeng. Setelah puncak upacara, upacara nganyarin oleh masing-masing kabupaten kota di Bali akan dikelar. Bakti penyineban dilaksanakan pada 21 April mendatang.